Intro Pemirsa guna menggerakkan perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha kecil sekaligus sarana promosi kuliner khas Banjar Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi meresmikan pasar wadah Ramadan di Jalan Kenanga Martapura atau samping RTH Ratu Zaleha Dimeriahkan kesenian Sinoman Hadra pasar wadah Ramadan 1444 Hijriah digelar Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar dibuka resmi Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habshi melalui event tahunan ini ingin menggerakkan perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan sekaligus memperkenalkan produk kuliner khas Kabupaten Banjar sedikitnya 40 pedagang berjualan di pasar wadah Ramadan tahun ini umumnya para pedagang binaan PD Pasar Bauntung Batua pelaku usaha kecil menengah binaan dinas kooperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan serta pelaku ekonomi kreatif binaan dinas kebudayaan kepemudaan olahraga dan pariwisata Kabupaten Banjar dan ini sangat memudahkan terutama rata-rata para belanja pakai sepeda motor terus turun lang bini turun yang lalu ketemu sepeda motor langsung lain jadi langsung menuju pasar mudah-mudahan sekarang ini pasar wadah kita mudah-mudahan lanjut paris mudah-mudahan berkah mudah-mudahan payu berhentara di dalam anggaran global timah pedagang itu 40 insyaallah kedepannya di tahun yang akan datang akan tidak datang bagi anggaran mungkin kalau tidak salah sampai 60 nanti kita siapkan sesuai dengan lokasi yang penting saya mau berharap kepada seluruh pedagang pasar wadah jagalah kebersihan jagalah penyamanan dan kebersihan itu adalah salah satu untuk meningkatkan produksi yang mana walaupun nyaman tapi itu langsung bersih orang boleh jadi kebersihan juga harus ditambahkan untuk kenyamanan bersama para pedagang di Himbau agar memperhatikan kualitas bahan produk bakanan menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitar tempat berjualan Abad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih